Terpantau saat ini harga bahan bakok atau sembako mengalami kenaikan pada beberapa komoditas. Satu di antaranya yaitu harga cabai merah keriting yang terpantau mengalami kenaikan Rp70.000 per kilogram di beberapa pasar DKI Jakarta. Digutip dari Kompas.com, kenaikan harga cabai merah keriting tersebut terjadi di pasar Keramajati, Jakarta Timur. Didin salah seorang pedagang cabai di pasar Keramajati mengungkapkan kenaikan harga cabai merah keriting terjadi lantaran curah hujan yang tinggi. Impas dari curah hujan yang tinggi tersebut, para petani cabai pun menjadi gagal panen. Terpantau saat ini harga cabai merah keriting naik Rp10.000 menjadi Rp70.000 per kilogram. Kalau demikian, ia memastikan hanya harga cabai merah keriting saja yang naik. Sementara cabai jenis lainnya seperti cabai rawit merah, cabai rawit hijau, dan cabai merah besar tidak mengalami kenaikan. Selain itu, beberapa komoditas sembako lainnya juga tidak mengalami kenaikan harga. Didin menjelaskan untuk harga bawang merah kini dibandul Rp38.000 per kilogram. Kemudian bawang putih dibandul Rp32.000 per kilogram. Dan telur ayam ras dibandul Rp24.000 per kilogram. Sementara itu, dikutip dari Pusat Informasi Harga Pangas Rategis atau PIHP Nasional, harga cabai merah keriting secara nasional naik 0,59 persen menjadi Rp300 per kilogram. Demikian informasi kali ini. Nantikan update informasi lainnya hanya di Tribun Jolbeli Official. Terima kasih telah menonton!